Sikap terhadap penderitaan. Agama melihat penderitaan hidup sebagai hukuman Allah. Itu caranya beragama. Sementara Injil melihat penderitaan hidup sebagai bagian dari proses pembentukan karakter agar serupa dengan Yesus yang pernah menderita bagi kami. Kenapa kita nggak bisa lihat ini penghukuman dari Allah? Ada ayat di Alkitab, kita buka Roma pasal 8, ayat yang pertama misalnya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat ini menolong kita melihat dalam perspektif yang tepat bahwa jangan melihat penderitaan hidup sebagai hukuman dari Allah. Karena Alkitab mengatakan tidak ada hukuman dari Allah bagi yang ada di dalam Kristus. Agama melihat penderitaan hidup sebagai hukuman. Injil bukan. Ini bukan hukuman. Karena tidak ada hukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Tapi pembentukan karakter agar serupa dengan Yesus yang juga pernah menderita bagi kami. Bayangkan respon wajar waktu orang menderita. Kalau dia melihatnya sebagai hukuman, kecenderungannya apa? Saya harus lakukan apa lagi ya? Supaya Tuhan makin sayang sama saya. Nah ini contoh aja. Misalnya ada gunung meletus. Apa respon wajar orang beragama? Dalam agama yang paling primitif sekalipun, begitu gunung meletus langsung pikirnya apa? Dewanya marah. Itu respon sangat wajar. Nggak usah ngomong agama yang seperti sekarang lah. Yang paling primitif aja, animisme bahkan. Begitu gunung meletus langsung bayangannya, karena itu ada dalam hati kita ya, Dewa marah. Begitu Dewa marah, apa yang harus kita lakukan? Terjadi kontes kecantikan. Wih, di desa. Lalu kemudian diambillah yang cewek yang paling cantik, dipersembahkan kepada Dewa Gunung. Apa harapannya? Supaya Dewa terima itu dan Dewa diem. Jadi kita melakukan sesuatu, kita memberikan persembahan sebagai upaya. Dan itu menarik tuh, persembahan harus yang terbaik ya. Jadi yang cantik-cantik, yang agak terintimidasi tuh, kalau Dewa marah ya. Kalau kurang cantik, santai aja. Dewa juga, mungkin mikirnya gitu, Dewa aja milih gitu ya. Bayangan nyogok itu selalu ada. Saya harus do something untuk cover something. Nah bayangkan, kalau kita menderita, langsung bayangannya adalah Dewa mau apa lagi. Jadi kita seolah-olah menjadi penjinak Dewa dengan melakukan apa yang kira-kira dia mau. Nah bayangkan kalau orang Kristen hidupnya kayak gitu. Begitu kita menderita nih, di kantor tau-tau gak dapat promosi. Apa bayangannya? Tuhan apa lagi sih? Kurang apa sih? Saya udah ikut KTB Tuhan. Saya udah ikut PA. Saya rajin ikut pembinaan. Pemahamannya secara tidak sadar adalah, kayaknya Tuhan ini lagi mesti dikasih sesuatu, ini disogok biar diem gitu. Biar dia kasih yang baik-baik sama saya. Itu kan bukan Injil sama sekali. Injil itu mengatakan Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kalau ada penderitaan, jangan langsung bilang Tuhan lagi marah. Karena Tuhan sudah selesai kemarahannya ketika Kristus dikayu salib. Tuhan mengatakan, aku mengampunimu. Kalau begitu, bagaimana caranya kita melihat? Tuhan mau bentuk apa nih dalam hidup saya dengan penderitaan ini? Nah tapi bagaimana dengan penderitaan bisa karena kesalahan kita? Nah saya melihat, kalau penderitaan karena kesalahan kita, itu prinsipnya hukum tabur tua. Kamu lakukan itu, ya kamu dapat itu. Nah kalau seperti itu ya berkobat. Cara berpikir bahwa Allah kayaknya lagi marah kepada saya, itu seringkali kita alami sebagai orang Kristen. Ada apa-apa, kita langsung mikir. Kenapa sih Tuhan mau apa lagi sih? Dia harus dikasih apa sih biar dia berkati saya? Nah coba lihat Roma 5 sebentar ya. Ini respon Paulus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Menarik cara pikirnya ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi bukan kesengsara langsung Tuhan mau apa gitu ya. Ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau lanjut sedikit sampai ayat 8, nah itu ayat ya. Bahkan waktu kita masih berdosa, Yesus telah mati buat kita. Tuhan mau mengatakan, aku mengasihimu. Kalau ada penderitaan, coba belajar, lihat. Ini apa yang aku mau bentuk dalam hidup. Jangan melihat ini sebagai hukuman Tuhan. Karena Tuhan nggak menghukum lagi. Kan itu dalam Kristus. Apalagi berpikir bahwa meredakan hukuman Tuhan dengan apa lagi yang saya lakukan. Apa lagi yang saya lakukan. Jadi banyak kali sikap-sikap kita, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus lakukan, sebenarnya tanpa sadar merendahkan karya Kristus di kayu salib. Nah ini kesimpulannya. Ketika sesuatu dalam hidup saya berjalan tidak semestinya, saya marah kepada Allah. Atau bisa jadi juga ya, kita marah sama diri saya sendiri. Diri kita sendiri. Saya masih kurang apa sih? Kenapa sih saya begini ya? Karena saya percaya orang yang baik pantas mendapatkan hidup yang nyaman. Nah ini masih balik lagi ya, kita selalu merasa diri kita orang baik. Injil, ketika sesuatu dalam hidup saya berjalan tidak semestinya, saya bergumul. Tetapi saya tahu bahwa hukuman untukku telah ditanggung oleh Yesus. Sehingga Allah menggunakan kesulitan ini untuk melatih dan menunjukkan kasihnya. Teman-teman, saya pikir kita mesti mentraining hidup kita hidup dalam Injil ya, supaya mengalami reformasi lagi. Mencoba melihat ulang. Akhirnya semangat itu membawa pembaharuan total bagi hidupnya. Terima kasih telah menonton!